Militan Hezbollah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel, Minggu, 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Mugnieh. Dilansir Al-Mayadeen, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Mugnieh. Hezbollah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16.25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdine kawasan peternakan She'eba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haoninin. Namun, Hezbollah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19.35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hezbollah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.